Viral, kisah kakek nekat naik sepeda dari Bandung ke Tasik demi temui anak dan cucu Perjuangan orang tua untuk anak yang memang tidak ada habisnya Para orang tua rela mengorbankan apa saja agar sang anak bahagia dan bisa menemani dia Bahkan ketika sang anak telah berkeluariga, perhatian orang tua tampaknya tidak pernah luntur Hal itu sama dengan kisah seorang kakek yang nekat menggayu sepeda puluhan kilometer demi bertemu dengan anak cucunya Kisah itu viral di media sosial setelah diunggah oleh anak kakek tersebut di TikTok Novi mengatakan bahwa ayahnya itu nekat naik sepeda dari Bandung ke Tasikmalaya demi menemuinya dan anaknya Kakek itu tampak duduk dan kelelahan sebalik mengusap terus kakinya yang pegal setelah menggayu puluhan kilometer Terlihat juga sepeda yang dikayu tersebut Sang kakek tampak menggakuh kelelahan setelah perjalanan jauhnya itu Novi pun meminta ayah itu untuk tidak memaksa seperti itu Jangan maksain, kata Novi Dikutip tribun Jabaran ID, Jumat 29 Maret 2024 Novi pun merasa terharu dengan perjuangan ayahnya yang ingin menemuinya Ya Allah, dari Bandung ke Tasikmalaya naik sepeda demi anak cucu Allahu Akbar, sedipak, plus bahagia Ninggal bapak teh, sing panjang umur, set terus amin Tulis Novi Novi pun tampak menjawab beberapa pertanyaan warganet Sehingga ia pun menceritakan bahwa dirinya pun terkejut dan kedatangan sang ayah Yang tiba-tiba sudah ada di depan rumah menggunakan jas hujan Aku juga kaget kenapa di depan ada yang beli pake jas hujan Tapi dilihat seperti bapak ternyata menarap mereka jam 9 dan tiba jam 5 Ungkap Novi Di video lainnya, Novi pun tampak mengunggah kebersamaan sang ayah dengan anak-anak atau cucu kakek tersebut Mereka tampak menipati makan bersama di bulan Ramadan ini Alhamdulillah ya Allah, nikmat dari Ibu Yarob, berkumpul bersama anak cucunya Kehadirannya membawa keberkahan di Ramadan ini Tulis Novi Terima kasih telah menonton!